Beredar di media sosial, sebuah unggahan yang menunjukkan ruang kelas sebuah sekolah di Kota Malang, Jawa Timur diubah menjadi kamar hotel. Unggahan tersebut menjadi viral antaran warga net menghubungkannya dengan kondisi saat ini di tengah pandemi. Terkait hal tersebut, pihak sekolah memberikan penjelasannya. Dalam unggahan itu disebutkan ruang kelas sekolah yang berubah menjadi kamar hotel berada di SMKN 4 Kota Malang, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 4 Kota Malang, Eko Wahyudi mengatakan sebagai sekolah berstatus badan layanan umum daerah atau BLUD memungkinkan pihak sekolah untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pembukaan hotel sudah dilakukan sejak dua tahun lalu seiring dengan dibukanya jurusan perhotelan. Namun kerjasama dengan Redors atau aplikasi penyedia jasa penginapan baru dilakukan selama sepekan. Papan nama Redors terpampang di depan sekolah sehingga diduga hal ini yang menimbulkan kesalahpahaman. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 15 Juli 2020, pihak sekolah membantah bahwa ruang kelas diubah menjadi kamar hotel lantaran tidak adanya proses belajar mengajar di kelas. 21 ruang kelas kosong dimanfaatkan lantaran ada pembatasan jumlah rombongan belajar. Total di sekolah tersebut ada 28 kamar hotel yang berada di lantai 2 dan 3. Sebagai pemisah ruang kelas belajar dan kamar hotel dibuat garis pembatas. Tanya memang tidak ada hubungan dengan pandemi karena kita sudah punya hotel sudah satu tahun yang lalu, cuma branding untuk Redors baru muncul bulan ini dan itu mungkin yang menjadi viral. Jadi memang faktanya memang sudah kita punya satu tahun yang lalu berbarengan dengan adanya jurusan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!